Olahraga bawah air yang anti-mainstream, kini semakin digandrungi masyarakat, salah satunya fin swimming. Selain unik, olahraga fin swimming ini juga mampu memacu adrenalin, lantaran tidak sembarang orang bisa menguasai olahraga bawah air ini. Fin swimming merupakan salah satu olahraga anti-mainstream, yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Secara kasat mata, banyak yang menira cita olahraga ini mirip dengan rendah. Di mana gerakan fin swimming hampir mirip dengan rendah, seperti di nomor baising yang menyerupai gaya bebas. Sedangkan untuk nomor surface, atlet harus mampu melakukan gerakan layaknya lumba-lumba dengan gerakan tungan sebagai titik yang paling khususnya. Untuk dapat menguasai fin swimming, seorang atlet terlebih dahulu harus menguasai finik berenah di permukaan maupun bawah air. Pada lomba resmi, seorang atlet wajib mengenakan beberapa peralatan tambahan, seperti snorting, monofin, ataupun bife. Salah satu nomor lomba yang paling ekstrim di fin swimming, yakni apnea. Karena seorang atlet harus memiliki kealian khusus mengelap hanya dengan satu tarikan nafas sejauh 50 meter. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga fin swimming, posi kota dan pasang, menggelar kejuaraan melibatkan 9 klub selam. Ajang tahunan ini juga menjadi sarongan kompetisi bagi para atlet, sekaligus mencari bakat terbaik yang mendengar dipersiapkan mewakili daerah, ke ajang nasional maupun internasional. Agar mereka bisa terus menggali prestasi mereka, apalagi kemarin di Persenijar, kemarin kita membuat prestasi yang sangat luar biasa. Masuk ketiga besar, jadi juara ketiga di Provinsi Bali. Jadi ini merupakan semangat yang luar biasa untuk para atlet kita, agar lebih berprestasi yang lebih kuat. Perlu banyak evaluasi karena kita juga baru awal melaksanakan pengurus yang awal. Masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi minimal kita sudah lah masuk seperti apa yang diharapkan. Dari catatan waktu, dari yang kami lihat, sudah ada beberapa atlet yang kemampuan waktunya sudah hampir mendekati. Nomor-nomor yang dipertandingkan di Port Broad. Karena masuk dalam olahraga akuatis yang terukur, penentuan pemenang berdasarkan peralatan waktu tercepat. Mirip dengan olahraga renang, atlet pin swimming juga harus mempunyai kondisi fisik yang sangat prima agar dapat mengikuti waktu tercepat sehingga bisa berprestasi dalam cabang olahraga tersebut. Dari Badung Bagus, Alit Ainus melaporki. Terima kasih.